Jadi kata-kata yang salah Ya ini dibalik layar Positive People Dari Liputan Liput Nah Bye ini dah Mereka datang Gak malu kenapa Ini datang pada pake baju pahlawan Ini ada narje cantung Musa 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 selamat menikmati 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 Rupiah bisa mendatangkan orang Tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat Yang ada di tempat ini Seperti tulisan di situ Pelawan tidak dibayar Bukan karena tak bernilai Tapi karena tak bernilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang punya kursi boleh tutup Yang belum punya kursi Pergilah tunjukkan punya semangat Selamat siang semuanya Semangatnya rupiah Saya kalau tadi acara Dengan celapan Seperti sekarang ini Rasanya seperti baterai Yang bisa 110% Jadi suasananya Suasana penuh kegembiraan Penuh keceriaan Karena memang kita akan menusul pemirian Yang bukan menanggungkan Tapi pemirian yang belum Jangan mau bahagia Nah sebelum mulai Saya cek dulu nih Yang nandir Siapa yang bernilainnya paling banyak? Bersambungan 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 Oke, kita lihat, bagaimana dengan yang ini di Jakarta? Inilah hebatnya alamat kita. Semua datang swakarsa, semua datang swadhana, semua perangkat kalian lihat baik. Kami hadir di tempat ini untuk membuat perubahan mengenai publik Indonesia. Kami datang bukan karena bayangan, tapi kami datang karena kami punya kepercayaan di Indonesia yang kami ada. Assalamualaikum, buat teman-teman semua, boleh saya sampaikan, I love you. And I love you almost full. Kenapa almost full? Kalau saya katakan I love you full, maka tidak ada ruang untuk cerita kita. Betul? Tapi kalau I love you almost full, maka cerita kita, insya Allah, tubuh bertembang terusnya. Nah, apalagi perjalanan kita lebih panjang. Masih panjang berdepan. Dan tadi saya katakan bahwa kita menyanyikan Indonesia raya dengan suasana, dengan suara yang perlu semangat. Karena waktu itu kita nyanyikan dengan rasa cinta. Kita mencintai Indonesia secara tanpa salah. Kita tidak bersalahkan saya harus sejahtera untuk cinta. Saya harus matur untuk cinta. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, kami mencintai Indonesia secara tanpa salah. Jadi, kita akan menjalani perjalanan yang masih panjang. Sekarang, kita di bulan Mei. Tepatnya 21 Mei. Kita mencintai. Jadi di bulan Ramadhani Mari, saya melakukan perjalanan yang saya sebut dengan tirakan. Tirakan itu bukan pirakatan. Tirakan itu adalah sebuah perjalanan untuk mendengar. Untuk menyerap. Untuk merasakan suasana tertinggi yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa di teman siapa-siapa. Seringkali saya datang ke dirian, dan masuk ke satu tempat. Masuk ke sebuah perjalanan. Tau kalau yang punya perjalanan lihat ini, ini seperti kenal waktu siapa ini. Ini belosok sebenarnya tempat. Jadi, penyakatan untuk beberapa perjalanan. Saya memperkenalkan masyarakat. Aku dikasih Mama makan. Mau disuapin? Mau disuapin? Boleh, boleh. Apa? Gak apa-apa, aku ada minum. Masih baik banget sih Mama. Kok foto? Ya, sini kita fotoin. Habis kelar acara hujan melanda Jakarta. Jadi, kita ke stak alias ke jebak hujan. Gak apa-apa. Asal gak ke jebak masa lalu atau nostalgia. Tapi, liputan hari ini semangat, luar biasa, rame, pecah. Semoga heboh. Wah heboh. Terus banget.